Selamat datang di BelajarNesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang membuat name tag menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti ini Nanti bagi teman-teman yang mau silahkan download Cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke disini silahkan buka Microsoft Word Saya menggunakan Microsoft Word 2019 Ini bisa digunakan di 2013 Ke atas kalau tidak salah Kalau di 2010 mungkin ada beberapa fitur yang tertinggal Tapi jika penasaran teman-teman bisa dicoba ya Kalau filenya nanti bisa digunakan oleh teman-teman Oke langkah pertama kita buat dulu disini Satu buah layout ya Menggunakan kertas disini ada layout Lalu side nya masih menggunakan A4 Lalu dengan mode orientation landscape Disini kita gunakan marginnya narrow ya Untuk lebih sempit saja Kalau nanti teman-teman ingin lebih banyak atau lebih lebar lagi Bisa dimasuk margin terus pilih page setup ya Saya ulangi margin ada custom margin disini ada page setup Disini teman-teman bisa dikurangi 0,5 ya Kalau satuannya Kalau satuannya bukan cm Teman-teman tinggal ditulis saja Belakangnya dengan cm seperti itu Kita copy saja Kalau sudah oke Ini sudah area pari area yang sempit ya Untuk marginnya Selanjutnya perlu diperhatikan juga Untuk semua aset yang akan kita gunakan Disini menggunakan shape ya Jadi setiap objek kita harus menggunakan shape Supaya gampang nanti ketika kita menggunakan atau di groupnya Untuk tingginya kita masukkan 8,5 saja Dan untuk lebar kita masukkan 50 55 ya 50,5 maksudnya Kalau menggunakan mm Berarti 55 ke 85 Oke Kalau sudah teman-teman kita hilangkan Fillnya dulu Setelah itu kita ganti ya Shape fill Pilih picture Pilih prompt file Oke disini saya sudah siapkan ada 2 background ya Background yang pertama yang untuk di depan Sedangkan yang di belakangnya ada 2 pilihan Kalau sudah silahkan dipilih dulu insert saja Disini untuk backgroundnya sudah jadi Dan selanjutnya kita akan masukkan textnya ya Seperti biasa kita masuk dulu insert Lalu ada shape Lalu ada text box Kita drag Seperti ini Tinggal kita Untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis tentu Dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Kita masukkan textnya Disini teman-teman juga saya sudah siapkan untuk textnya ya Ini hanya contoh saja Nama perusahaan Website Terus ada jabatan Sebagai konten kreator Dan juga disini ada Nama berikut ID ya Bisa ID karyawan Atau nomor karyawan Atau kalau untuk siswa bisa menggunakan nomor induk ya Oke kita lanjut dulu ke microsoft phone nya Untuk konten kreator ini kita cut saja ya Kita buat satu lagi Ya seperti itu Selanjutnya disini kita simpan di bagian atas pada background Kita hilangkan untuk fill nya Sementara Ini kita Control A dulu ya Semua Setelah itu Kita masuk home Dan dibawah kita remove ya Setelah di remove Kita ambil satu Oke seperti itu Untuk pemformatan Teman-teman sebenarnya sama saja Dengan menggunakan microsoft word Karena pada dasarnya ini adalah pengolah kata Kita control A kembali Lalu center Ini kita sesuaikan Di bagian kiri ya Jangan dipaskan Karena di bagian kiri nanti akan kita ambil tulisan untuk Jabatan atau untuk pekerjaannya Oke seperti ini Bagian yang atas Yang ini Kita ball ya Dua-duanya kita ball Bagian name company nya Atau perusahaan teman-teman Nanti bisa di perbesar Oke ini kita perkecil Di Percantik saja Oke Kalau teman-teman Ingin lebih rapat ya Bagian yang ini Kita bisa masuk Disini ada line Terus ada Add after ya Add after Oh maaf Kita masuk di line spacing option Masih saya Oke disini ada single Dan kita bisa pilih Exactly ya Kalau exactly disini bisa disesuaikan Untuk Spasinya 12 pt Kita cek dulu ya Oke 12 pt Seperti itu berarti Kita bisa memasukkan kurang dari 12 pt Sekitar 8 Kita oke Seperti itu disini Kelihatan teman-teman Semakin Ke bawah ya Hanya bagian company nya disini Menjadi menurun ya Berarti Di bagian Website nya saja Kita cek kembali Masukkan yang tadi Yaitu adalah 8 pt Kita oke Oke Seperti itu Ini jadi lebih Mendekat Nanti kalau ingin lebih dekat lagi Teman-teman bisa digunakan Oke Kita rapihkan dulu Untuk bagian your name Juga sama Ini kita perbesar Bagian id juga sama Kita bold Ini kita perkecil Untuk font Bisa menyesuaikan Disini Biasa saya menggunakan Predoka font Ya ini adalah font dari google Sedangkan yang ini Bisa menggunakan Calibri Atau bisa menggunakan Arial Alia Arial Oke Seperti itu Kalau sudah Kita hilangkan Untuk Outline nya Untuk bagian name nya Kita ganti Menjadi warna hijau saja Hijaunya Terserah Teman-teman Mau disamakan Dengan background Atau Mau hijau yang lain Disini juga ada Pilihan ya Ada pilihan color Bisa di custom Hijaunya Bisa disesuaikan Misalkan Kita pilih Hijau menyala Atau Hijau redup Oke Seperti itu Untuk your name nya Juga sama Ini ada historinya ya Atau ya Hasil jejaknya Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Logo perusahaan Dan kebetulan Disini logonya Bentuknya Lingkaran ya Jadi Teman-teman Nanti disamakan Untuk bentuk logonya Kita tinggal Dimasukkan saja Kita insert Ini outline nya Masih ada ya Lalu Kita hilangkan saja Simpan disini Di bagian atas Dan Selanjutnya Kita drag ke bawah Menggunakan Sambil Menekan tombol Control ya Seperti itu Lalu kita Perbesar Yang ini Fill nya Kita ganti ya Untuk Digunakan Menjadi Prem ya Oke Prem nya Juga sudah Saya siapkan Disini Untuk Aset nya Jadi teman-teman Tinggal pakai saja Selanjutnya Kita Buat Untuk Foto Ya Untuk Nanti ada contoh Yang dibuatkan foto Yang dibuatkan foto Atau yang tidak menggunakan foto Ini kita akan gunakan foto Yaitu Ini avatar saja ya Fotonya Dari Iksabai Saya ambil Nanti Nanti kalau bentuknya seperti ini Ini menjadi distorsi ya Kita gunakan Saja di format Lalu ada crop ya Kita Lihat disini Disini Apa Disesuaikan Untuk Bentuknya Jangan sampai Wajah manusia Atau fotonya itu Sedikit malebar Karena Karena memang Si Word ini adalah Pengolah kata Jadi Tidak Terlalu Mudah Maksudnya Tidak terlalu Lengkap mungkin ya Untuk Pengolahan gambar Seperti itu Tapi setidaknya Ini bisa dibuat Secara mandiri Seperti itu Oke Ini untuk foto Sudah Dan kita masukkan Sosial media Disini Untuk sosial media Kita Dibekali Tiga saja ya Disini Kita Save Filthnya Ganti Menjadi Picture Ada Sosial media Twitter Kita drag Diduplikat Sambil menekan Control Ganti Kembali Terus Ada Facebook Ya Oke Didrag Kembali Lalu Satu lagi Disini Barangkali Teman-teman Menggunakan Akun Youtube Juga Seperti itu Ini Kalau sudah Di Word juga Sudah ada Align Facilities Align Disini Kita berikan Saja Allegiant Middle Terus Disini Juga Kita bisa Menggunakan Distribusi Untuk Horizontal Seperti itu Jadi Jaraknya Sudah Sama Kalau sudah Tinggal kita Group saja Teman-teman Diklik Kanan Di Group Seperti ini Jangan Lupa Menekan Tanda Sip Untuk Memperkecilnya Atau Mengambil Dari Pojok Seperti itu Jangan Diambil Dari Bagian Bawah Oke Yang Ini Tinggal Kita Masukkan Bisa Menggunakan Textbox Dari Sini Atau Kita Bisa Menggunakan Kembali Textbox Yang Ini Dicopy Saja Kita Tuliskan Sosial Media Perusahaan Atau Sosial Media Milik Anda Pribadi Ini Mungkin Perusahaannya Untuk Kebijakan Yang Tertera Di Dalam Kartu Atau Name tag Anda Sebagai Pekerja Oke Atau Sebagai Karyawan Atau Sebagai Tenaga Ahli Itu Bisa Disesuaikan Ini Kita Ambil Arial Saja Teman Teman Seperti Biasa Arial Ball Di Perkecil Menggunakan Kurung Kurawal Sambil Mendekan Ctrl Kurung Kurawal Kiri Sekali Lagi Untuk Perkecil Tulisan Teman Teman Bisa Menggunakan Kurung Kurawal Kiri Saya Gunakan Ctrl L Supaya Di Sebelah Kiri Dan Kita Ubah Bisa Menggunakan Hitam Atau Menggunakan Warna Hijau Oke Ini Yang pertama Sudah Jadi Sekarang Kita Menuju Ke Bagian Yang Kedua Di Style Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Select Objek Kita Pilih Semuanya Lalu Kita Drag Kesebelah Kiri Oke Yang Ini Kita Pilih Lagi Lalu Kita Group Supaya Tidak Acak Acakan Di Bagian Yang Kedua Yaitu Name Tag Kita Tidak Menggunakan Foto Tapi Kita Hanya Menggunakan Bar Atau Menggunakan Retangle Kita Masukkan Lagi Shape Lalu Ada Ini Retangle Kita Gambar Saja Seperti Itu Lalu Feelnya Yang ini Kita Hilangkan No Feel Sedangkan Untuk Outline Kita Beri Warna Hijau Outline Kita Perbesar Di White Oke Disesuaikan Berarti Tengahnya Harus Dikasih Warna Putih Karena Nanti Akan Ditulis Atau Diprint Juga Boleh Nanti Teman Teman Untuk Mengisinya Tinggal Di Edit Add Text Saja Seperti Itu Kasih Warnanya Untuk Warna Yang Sesuai Oke Atau Nanti Juga Bisa Dimasukkan Textbox Cara Memasukkan Textbox Seperti Yang Tadi Add Text Kita Tulis Disini Disorot Lalu Dipilih Style Di bagian Atas Untuk Text Pilih Dan Gayanya Oke Kita Hapus Dulu Selanjutnya Bagian Yang Ini Kita Drag Saja Ke Bawah Menggunakan Control Seperti Itu Kita Gunakan Ini Di Rata Kiri Teman Teman Control L Saja Karena Kita Akan Gunakan Untuk Bagian Atas Disini Untuk Bagian Namanya Tulis Saja Name Kita Kasih Warna Hitam Disini Hitam Yang Juga Boleh Atau Hitam Bagian Yang Ini Saja Tapi Style Yang Tadi Berarti Kita Pilih Yang Sesuai Kalau Mau Menghilangkan Style Teman Teman Bisa Di Home Lalu Ada Tanda Ini Ada Clear Art Formating Seperti Itu Kita Pilih Bawah Kita Turunkan Kebawah Tekan Enter Kasih Sepasi Untuk Ini Kita Turunkan Dan Di Bawah Juga Sama Kita Turunkan Dulu Bagian ID Kita Naikkan Kasih Sepasi Oke Seperti Itu Nanti Untuk Style Ini Bisa Digunakan Dengan Yang Sama Ini Pondnya 11 Ini Juga Bisa Diisi Dengan 11 Oke Itu Untuk Jika Anda Hanya Menggunakan Nama Dan ID Saja Atau Untuk Anak Sekolahan Bisa Menggunakan ID Nomor Induk Nomor Induk Siswa Seperti Itu Ini Untuk Bagian Depan Sudah Jadi Tinggal Kita Menuju Ke Oh Ini Ada Yang Tertinggal Konten Kreator Kita Berikan Predoka One Perkecil Dulu Oke Kita Simpan Disini Untuk Dinaikkan Ke Atas Teman Teman Kita Pilih Format Disini Ada Bring To Forward Atau Bring To Pon Oke Kita Tarik Saja Seperti Ini Bisa Dari Atas Ke Bawah Atau Dari Bawah Ke Atas Oke Sebentar Untuk Penggunaan Di Board Mungkin Ya Kembali Lagi Karena Board Itu Pengolah Kata Bukan Pengolah Gambar Jadi Memang Agak Agak Sulit Sudah 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 Menggunakan Corel Seperti Itu Kita Beri Warnanya Putih Saja Oke Ini Sudah Jadi Bisa Disesuaikan Untuk Besarnya Oke Sebentar Kita Tarik Saja Iya Seperti Itu Drag Sebelah Kanan Menggunakan Tanda Control Selanjutnya Tinggal Kita Buat Untuk Di Bagian Belakang Berarti Ya Ini Kita Hapus Saja Bagian Belakang Kita Bisa Ambil Dari Background Yang Pertama Tinggal Di Drag Saja Seperti Itu Terus Kita Ganti Untuk Seville Format Seville Picture Prom Pile Dan Silahkan Dipilih Yang saya Contohkan Disini Hanya Satu Saja Nanti Teman Teman Bisa Melakukan Hal Yang Sama Yang Ini Untuk Perusahannya Kita Ambil Satu Dan Untuk Textbox Sama Kita Ambil Juga Disini Hanya Perbedaannya Pada Pembuatan Informasi Disini Kita Menggunakan Barcode Barcode Bisa Barcode ID Karyawan Atau Barcode Perusahaannya Dan Tanda tangan Dari Atasan Bisa Tanda tangan Manager Atau Tanda tangan Level Yang lebih Atas Dari Pemilik Ini Sebagai Validasi Bahwa Benar-benar Legal Dan Sah Seperti Itu Oke Yang Ini Kita Satu Lalu Remove Tekan Ctrl E Kita Bawa Oke Kita Kasih Sepasi Atau Kasih Enter Tanda Join Oke Ini Textbox Masih Ada Iya Kita Turunkan Kebawah Untuk Tanda Signature Dan Terakhir Kita Masukkan Barcode Sama Masih Menggunakan Save Ya Kita Pilih Disini Ada Picture Promphile Silahkan Pilih Barcodenya Insert Setelah itu Outlandnya Kita Hilangkan Terus Ya Seperti Ini Ini Kita Kasih Frame Untuk Si Barcodenya Kita Duplikat Saja Ctrl C Ctrl P Cara Menggunakan Outlandnya Berarti Filenya Dihilangkan Dan Outlandnya Dibuat Warna Putih Terus Kita Buat 2 Per 4 Oke Nanti Untuk Ketebalannya Bisa Disesuaikan Atau Untuk Warnanya Juga Oke Kita Seleksi Untuk Keduanya Lalu Kita Pilih Disini Ada Align Allusion Center Dan Allusion Middle Oke Ini Untuk Bagian Depan Belakang Sudah Siap Untuk Satu Lagi Nanti Teman Teman Tinggal Digunakan Saja Seperti Yang Saya Contohkan Sekarang Kita Akan Duplikat Ya Teman Teman Cara Menduplikat Sama Saja Seperti Yang Tadi Kita Seleksi Dulu Semuanya Selection Object Kita Drag Seperti Itu Dengan Catatan Kita Group Dulu Supaya Nanti Ketika Ada Di Scale Itu Perubahannya Bersama Tidak Berubah Satu Satu Seperti Itu Kecuali Yang Ini Mungkin Untuk Text Berarti Bisa Perubahan Karena Di Textbook Itu Ada Prime Sendiri Oke Sebentar Cara Menduplikat Sama Tinggal Control Lalu Di Drag Kebawah Ya Seperti Itu Ini Sudah Menjadi Beberapa Dan Nanti Teman Teman Untuk Menduplikat Lagi Tinggal Di Drag Seperti Itu Saja Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Membuat Name Take Dengan Microsoft Word Terima Kasih Sudah Berkenan Berkunjung Mohon Maaf Bila Ada Gambar Yang Sesuai Ada Langkah Yang Tertinggal Atau Ada Tahap Yang Terkat Dalam Video Ini Jika Ada Kesalahan Tolong Diluruskan Simpan Di Komentar Silahkan Gunakan Filenya Dan Tentu Dibaca Dengan Ketentuannya Salam Belajar Nesya Channel